Baik Assalamualaikum Kendi Loper pecinta sinetron love story di series dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan cerita adegan sinetron love story di series yang selalu tayang di SCTV 1 untuk semua dan yang mana pada adegan kali ini kita yang dibuat penasaran ya Oleh pria perasaan hati Maudie yang saat ini masih saja nih Mengingat tentang kesalahannya yang telah dia lakukan terhadap ibunya sendiri yaitu si Oncom Anita Bahkan disitu Maudie yang sangat merasa tak layak ya Bila si Oncom Anita yang telah dikirim ke rumah sakit jiwa Yang bahwasannya dengan semua itu Maudie yang berniat untuk demi kebaikan semua Agar prihal kelakuan si Anita tak seperti orang gila ya Dan saat ini pun Ken Rawilantara yang tak luput selalu memberikan support tentunya terhadap Maudie Agar Maudie yang tak selalu memikirkan prihal kesalahannya sendiri Karena dengan semua itu Ken pun yang sangat berharap ya Bila kehidupan si Anita saat ini akan diberikan jalan yang terbaik Demi kehidupannya bersama si Om Haris Bahkan disitu Ken Rawilantara pun yang sangat mengetahui ya Dengan perasaan niatnya si Oncom Anita yang tak ingin melihat kehidupan Ken dan Maudie Selalu merasa bahagia tentunya Dan mudah-mudahan saja nih Kehidupan si Oncom Anita akan menemukan yang terbaik ya dari sebelumnya Tapi dan tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk selalu dukung terus Netron Love Story di series agar selalu bertengger di rating nomor 1 pastinya Dan adegan selanjutnya pun kita yang telah disuguhkan lagi nih Oleh prihalnya si Panessa yang saat ini masih keke dan keke ya Ingin berniat untuk memisahkan kehidupan rumah tangganya si Rama dan si Raisa Karena niatnya si Panessa yang ingin mendampingi si Rama Dan saat ini pun si Panessa yang telah berusaha ingin memberi rasa cembuk kurya terhadap si Raisa Dengan cara si Panessa pun yang tak luput selalu menggoda kehidupan si Rama Agar si Rama akan selalu menaruh rasa simpatia terhadap si Panessa Dan dengan semua itu pastinya akan membuat kehidupan si Ding Dong sangatlah murka terhadap si Rama Karena saat ini pun si Ding Dong yang hidupnya merasa dilema tuh Yang bahwasannya dalam hidupnya si Ding Dong saat ini yang tak ingin kembali lagi bersama Wilantara Karena saat ini si Ding Dong yang terkena ancaman ya oleh si Rama Dengan halnya si Ding Dong yang akan kembali bersama Wilantara Maka si Rama pun akan pergi menjauh atau meninggalkan si Raisa Dan dengan semua itu si Ding Dong pun sangatlah dilema tentunya ya Dengan menghadapi kehidupannya yang saat ini penuh dengan ujian dan cobaan dari yang kuasa Dan mudah-mudahan suatu saat akan menemukan jalan yang terbaik ya Buat kehidupan si Ding Dong yang mempunyai rasa egois terhadap Pak Wilantara Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu mendoakan para pemain dan kru sinetron Love Story di series Agar selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan rezekinya amin amin ya robal alamin Dan adegan selanjutnya pun kita yang telah disuguhkan lagi nih Oleh prihalnya si Atar yang saat ini Hidupnya yang penuh rasa kebahagiaan Telah mendapatkan istri tercintanya yaitu si Madina Namun dengan semua itu kehidupan si Atar pun yang telah tertekan ya Oleh prihal kebersamaannya yang tak disetujui oleh si Neng Dona Dan perjalanan hidupnya bersama si Madina pun saat ini sangatlah penuh dengan kebohongannya untuk menghindari terhadap si Dona Yang bahwasannya disitu pun si Atar yang tak ingin diketahui oleh si Dona Bila saat ini antara kehidupan si Atar dan si Madina telah sah menjadi suami istri Tapi disitu pun om Paisal yang telah memberikan kewaspadaannya terhadap kebersamaan si Atar dan si Madina Agar dengan semua itu tak diketahui oleh si Neng Dona pastinya Karena bila itu diketahui oleh si Neng Dona maka akan terjadi sesuatu dampak buruk ya terhadap perasaan hati si Dona dan om Paisal Dan mudah-mudahan dengan seiringnya waktu Perjalanan hidupnya si Madina dan si Atar akan direstui oleh si Dona ya guys Tapi sebelum lanjut lagi jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini agar menjadi channel gede atau channel baik ya Seperti channelnya para tetangga Dan Bang Mimin yang tak luput selalu mendoakan para pen-pen penggemar sinetron love story di seri dimanapun kalian berada Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan juga dimurahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Dan di adegan selanjutnya pun kita yang telah disuguhkan lagi nih Oleh perihalnya Papa Wilantara yang saat ini telah mengungkapkan perasaan isi hatinya dan niat hidupnya ya terhadap si Reisa Karena disitu si Reisa yang saat ini telah berusaha ingin menguatkan kehidupan antara Papa Wilantara dan si Tante Dinda Bahkan dengan semua itu pun Papa Wilantara yang tak berniat ya untuk berpisah dari si Neng Dinda Namun dengan hal itu pun hanya si Dinda lah yang mempunyai sifat egois ya yang telah menuduh Papa Wilantara telah berselingkuh di belakang si Dinda Bahkan saat ini pun Papa Wilantara yang telah bersumpah ya Bila dirinya tak pernah melakukan hal tersebut terhadap si Neng Dinda Dan dengan semua itu pun si Reisa yang akan berusaha nih untuk menyampaikan sesuatu terhadap si Dinda Agar mata hatinya si Dinda akan terbuka ya Bila hal tersebut adalah kesalahannya sendiri yang ingin berpisah dari Papa Wilantara ya guys Dan sekian dulu info yang dapat Bang Mimin sampaikan Dan jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron Love Story di series yang selalu tayang di SCTP 1 untuk semua Dan waktunya Bang Mimin pamit undur diri nih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati